Ikatan Keluarga Minang atau IKM di Kabupaten Merauke dipelopori pembentukannya pada tahun 70-an oleh Karateker Bupati Merauke Bapak Anwar Inma dan eksis berkiprah hingga saat ini. Adapun di awal pembentukannya terdiri dari kisaran 20 kepala keluarga yang kemudian berkembang seiring proses kelahiran anak serta kedatangan masyarakat Minang lainnya ke wilayah ini. Sehingga berdasarkan data IKM, untuk saat ini di seputaran wilayah Merauke, jumlah keanggotaan kurang lebih sebanyak 120 kakak atau sekitar 600 jiwa. Dengan latar belakang profesi didominasi oleh wira swasta. Demikian penyampaian Ketua Nini Mama IKM Kabupaten Merauke, Haji Amin Nazar kepada Merauke TV yang menjumpainya di setelah kegiatan halal-bihalal Ikatan Keluarga Minang di Merauke, Minggu 23 Juni. IKM ini Anda di Merauke sekitar tahun 70-an. Karena saya begitu datang di Merauke tahun 73 IKM ini. Hanya setelah setiap tahun dan kebetulan saya tempat pernah sebagai ketua, pernah sebagai temur, dan pada saat ini fungsi saya adalah sebagai ketua dunia Mama atau orang katakan sesetujuh dunia IKM adalah saya. Dan keberadaannya ini adalah yang pertama untuk menghimpun warga yang ada di peratauan. Sehingga kita bisa tahu situasi mereka. Apakah mereka dalam keadaan susah, dalam senang. Jadi ada pun kegiatan-kegiatan yang kita perhatikan untuk warga IKM. Yang pertama dalam masalah luka. Dan ini ada di antara warga IKM meninggal. Kita harus sebetul mempunyai jatuh. Yang kedua, kalau acara perhelatan sesetujuh dunia IKM itu menjadi tersisa daripada penghimpunan. Sehingga inilah yang membuat warga IKM itu menjadi cukup terbantu. Karena terbantu dengan kegiatan-kegiatan yang mengurus dan bisa mengurus kepentingan mereka. Dan sampai saat ini, kita warga IKM yang ada di Merokil saat ini kurang lebih 120 bagas. Anggotanya ya sekitar 5600. Dijelaskan pula oleh Haji Aminazar bahwa dari populasi masyarakat Minang yang ada di wilayah ini telah terjadi proses pembawaran dengan etnis lainnya melalui ikatan pernikahan. Sehingga kurang lebih 50% dari anggota kerukunan merupakan asimilasi.